Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan fitman Tuhan Lewat Renungan Hari Yantoraya edisi Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa kita berdoa Ya Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan fitman Rauh Kudus sertailah kami Agar kami dapat memahami fitman dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Rukas pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 Dibadu judul Yohanes Pembaptis Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea Dan Herodes raja wilayah Galilea Filipus saudaranya Raja wilayah Iteria dan Trakomitis Dan Lisanias raja wilayah Abilene Pada waktu Hanes dan Kayafas menjadi imam besar Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di Padanggurun Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Jordan dan menyerukan Pertobatlah dan berilah dirimu di baptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Seperti ada tertulis dalam kitab Pembuat-Pembuat Yesaya Ada sebaru-sebaru yang bersuruh di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk akan Luruskanlah jalan baginya Setiap lembah akan ditimbun Dan setiap gunung akan Dan bukit akan menjadi rata Yang berliku-liku akan diluruskan Dan berlekuk-lekuk akan diratakan Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan Lalu Yoh berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk di baptis Katanya Hai kamu keturunan ular berludak Siapakah yang mengatakan bahwa kamu supaya melarikan diri Dari murka yang akan datang Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Akan ditebang dan dibuang ke dalam api Orang banyak bertanya kepadanya Jika demikian Apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya Barang siapa mempunyai dua halai baju Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan Hendaklah ia perbuat juga demikian Ada datang juga penguat-penguat cukai untuk di baptis Dan mereka bertanya kepadanya Guru Apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya Dan kami Apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas dan jangan memeras dan cukup pelah darimu dengan gajimu Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap Dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes Kalau-kalau ia adalah Mesias Yohanes menjawab Dan berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia telah berkuasa Dan daripada aku akan datang Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Dan dengan api Alat penampi sudah di tangannya Untuk membersihkan tempat pengirikannya Dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lubungnya Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api Yang tidak terpadamkan Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberikan incil kepada orang banyak Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes Karena peristiwa Herodias Istri saudaranya Dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya Raja itu menambah kejahatannya Dan memasukkan Yohanes ke dalam penjara Amin Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Buah Pertobatan Buah Pengkatobaran Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Apa reaksi kita jika suatu kali kita sedang berbelanja di pasar Menjemur pakaian atau mungkin sedang duduk santai di teras rumah Lalu tiba-tiba ada seseorang datang dan berteriak Bertobatlah Mungkin kita akan mengira orang tersebut tidak waras Paling tidak kita akan kebingungan Lalu mengabaikannya Atau jika kita yang diminta untuk melakukannya Mungkin kita akan mengemukkan berbagai alasan Malu Takut diinggap orang yang tidak waras Atau dengan alasan lain Akan tetapi Yohanes membaptis melakukannya Ia berseru kepada setiap orang yang ditemuinya di seluruh daerah Yordan Dan menyambut kedatangan Yesus Kristus Ia menyuruhkan kedatangan Kristus yang akan membawa keselamatan bagi dunia Dalam seruan tersebut Anak Elizabeth dan Zakaria ini menyuruhkan pertobatan Dan akan menikmati rahmat Allah Ketika itu ia mengajak umat untuk menerima baptisan pertobatan Bukan baptisan melapus dosa Sebagai tanda bahwa seseorang telah berbalik kepada Allah Seruan Yohanes menuntun pertobatan yang sungguh Ayat 10 hingga ayat 14 menekankan Bahwa pertobatan bukan hanya dengan teori saja Tetapi juga harus berbanding lurus dalam perbuatan Tanda-tanda pertobatan seseorang terlihat melalui hidup yang baru Memperbagi, saling memperhatikan dan mengasihi Hidup dalam kebenaran Dan menediakan kekerasan Serta perbuatan yang tercemar Hidup dalam perdamaian Menerima Kristus harus dinyatakan melalui iman yang berbuat dalam kehidupan sehari-hari Dan Myakabus 2 ayat 26 dikatakan Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Mari kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga Kami bersyukur atas firmanmu yang telah kami baca dan terenungkan pagi ini Biarlah firmanmu ya Tuhan Menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertai kami sepanjang hari ini Oh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton